Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bugi Jaya Sululing Stangbook F121 1815 Untuk hormat Ibu Rizka Pospita STMN Selaku dosen pengampun mata kuliah kristallografi dan mineralogi Disini saya akan menjelaskan tentang kristallografi Dengan sistem kristal monoklin Dan contoh mineralnya ialah orto klas Ada pun pengertian dari kristal itu sendiri Yaitu suatu zat padat homogen Yang atom, molekul, serta ion penyusunnya terkemas secara teratur Dan polanya berulang melebar secara gigi dimensi Kemudian pada elemen kristal Terdapat sumbu kristallografi dan sudut kristallografi Dimana sumbu kristallografi adalah Garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal Sedangkan sudut kristallografi adalah Sudut yang dibentuk oleh perpotongan sumbu-sumbu kristallografi pada pusat kristal Kristallografi dalam penggembarannya Menggunakan tiga sumbu Yaitu sumbu A, sumbu B, dan sumbu C Kecuali pada sistem kristal heksagonal dan trigonal Dimana ditambahkan sumbu D Sumbu A itu sendiri merupakan sumbu yang tiga kelurus terhadap bidang kertas Sumbu B merupakan sumbu horizontal pada bidang kertas Sedangkan sumbu C merupakan sumbu vertikal pada bidang kertas Sudut alpha ialah sudut yang dibentuk antara sumbu B dan sumbu C Sedangkan sudut beta merupakan sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu C Sedangkan sudut gamma ialah sudut yang dibentuk antara sumbu A dan sumbu B Hukum kristal 1 menjelaskan tentang unsur simetri Dimana unsur simetri ini terbagi menjadi tiga Yang pertama sumbu simetri Yang kedua bidang simetri Dan yang ketiga titik simetri Adapun pengertian dari sumbu simetri itu sendiri adalah Garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal Dan apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat Dengan garis tersebut sebagai poros perputaran Maka pada kedudukan tertentu Kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan-kenampakan yang sama Pada sumbu simetri ini terbagi menjadi tiga Yang pertama sumbu simetri gear Yang kedua sumbu simetri giroidal Dan yang ketiga sumbu simetri inversi putar Adapun bidang simetri adalah Bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal Dan membelak kristal menjadi dua bagian yang sama Jika terjadi pencerminan Maka dinotasikan dengan M Dan tidak mengalami pencerminan Maka dinotasikan dengan P Atau plan Selanjutnya titik simetri adalah pusat simetri dari suatu kristal Penentuan kelas simetri terbagi menjadi dua Yaitu menurut Herman Maugin Dan yang kedua menurut Skuenflis Selanjutnya hukum kristal dua Menjelaskan tentang indeks Miller Dimana indeks Miller itu sendiri merupakan Singkatan pada suatu bidang kristal Sistem kristalografi ini terbagi menjadi tujuh sistem Yang didasari pada perbandingan panjang sumbu kristalografi Letak atau posisi sumbu kristalografi Jumlah sumbu kristalografi Dan nilai sumbu C atau sumbu vertikal Ada pun ketujuh sistem kristal tersebut Yang pertama Sistem isometri Yang kedua Sistem tetragonal Yang ketiga Sistem trigonal Yang keempat Sistem ortorombik Yang kelima Sistem monoklin Yang keenam sistem heksagonal Dan yang ketujuh sistem triglin Baik Disini saya akan mendeskripsikan kristal Dengan contoh mineral ortoklas Yang pertama Sistem kristalnya yaitu monoklin Kelas kristalnya prismatik Bentuk kristalnya prismatik pinakoids Untuk unsur simetrinya Yang pertama yaitu sumbu simetri Dimana Untuk mineral ortoklas ini memiliki Tiga sumbu Yaitu sumbu A Sumbu B Dan sumbu C Disini kita akan menghitung Kenampakan yang sama Jika diputar 360 derajat Yang pertama Untuk sumbu A Kita vertikalkan Dan kita hitung Berapa kenampakan yang sama Baik Baik Disini tidak ada Kemudian untuk Sumbu B Kita vertikalkan Satu Dua Untuk sumbu C Kita vertikalkan Tidak ada Jadi disini Hanya ada Untuk sumbu B Yaitu bernilai A Dua Selanjutnya kita Menghitung lagi Sudut simetri Baik Disini contohnya Kita vertikalkan Dan kita hitung Tidak ada Jadi Untuk sudut simetrinya Yaitu tidak ada Sudutnya untuk Diagonalnya Kita lihat Sini Kita putar Tidak sama Tidak sama Tidak sama Dan Untuk Diagonalnya Tidak memiliki Kenampakan Selanjutnya Untuk sudut simetri Disini Kita akan putar 360 derajat Tidak memiliki Kenampakan yang sama Begitupun dengan Sudut-sudut yang lainnya Kemudian Untuk Diagonalnya Kemudian Untuk Diagonalnya Kita hitung Berapa Kenampakan yang sama Tidak memiliki Kenampakan yang sama Begitupun dengan Diagonal yang lainnya Sehingga ditulis Tidak ada Selanjutnya Yaitu Bidang Belah Disini Kita lihat Jika Dibelah Begini Maka disini Terdapat Adanya Pencerminan Selebihnya Tidak ada Sehingga ditulis Satu Selanjutnya Kita akan melihat Ada Ketidaknya Plan Jadi Ketika Dibelah Seperti ini Dia berbentuk Plan Ini Satu Dua Tiga Kemudian Empat Kemudian Lima Kemudian Enam Kemudian Tujuh Kemudian Lapan Secara Horizontal Jadi Kita tulis Delapan P Selanjutnya Karena Dia Berpotongan Pada Pusat Sumbu Ini Jadi Dia Ditulis Dengan PC Selanjutnya Yaitu Penentuan Kelas simetri Yang pertama Menurut Herman Maugin Dimana Pada Kristal Ini Itu Memiliki Bidang simetri Antega Kelurus Terhadap Sumbu B Sehingga Dinotasikan Dengan Per M Dan Kita Lihat Bahwa Disini Memiliki Nilai 2 Maka Ditulis Dengan 2 Per M Selanjutnya Disini Kita Lihat Bahwa Pada Sudut simetri Dan Diagonal Itu Tidak Ada Sehingga Tidak Perlu Ditulis Lagi Disini Kemudian Menurut Skonflis Dimana Terdapat Sumbu yang Bernilai 2 Sehingga Dinotasikan Dengan D Dan Juga Pada Simetri Ini Memiliki Bidang Simetri Horizontal Vertikal Dan Diagonal Sehingga Dinotasikan Dengan H Kecil Lanjut Pada Indeks Miller Untuk Bidang Yang Ini Memiliki Indeks Miller 1 Min 1 Dan 0 Pada Bidang Ini Memiliki Indeks Miller 1 1 0 Pada Bidang Diatasnya Memiliki Indeks Miller 0 0 1 Dan Pada Bidang Di Bawahnya Memiliki Indeks Miller 1 0 Min 1 Dan Di Samping Pada Bidang Di Samping Memiliki Indeks Miller 0 1 0 0 0 0 0 0 0